Intro Merhaba Arka Daslar Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang perkenalan dalam bahasa Turki Nah mungkin teman-teman ingin berkenalan atau perkenalan dalam menggunakan bahasa Turki Akan saya beri contoh yang mudah dihafal dan mudah diingat Hadi Basya Yang pertama yaitu ketika kita bertemu pasti kita ingin menyapa terlebih dahulu Bisa menggunakan kata merhaba atau selam Selam, merhaba, teman-teman bisa menggantinya atau menggunakan yang mana yang teman-teman lebih nyaman Kalau selam itu lebih kepada informal, kalau merhaba lebih kepada formal Ben, saya Aisye Aisye itu adalah nama Hai, saya Aisye Oh teman-teman namanya Aulia Selam ben Aulia Senang bertemu denganmu Nah, memnun oldum artinya saya oldum um, saya Menum oldum, saya senang bertemu denganmu A ini artinya dengan Tanes teman-teman bertemu denganmu, jadi mudah untuk diingat, teman-teman bisa ulangin Selam ben Aisye, tanes temer-teman menum oldum Selam ben Aisye, tanes temer-teman menum oldum Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya, yang tadi menggunakan kata selam, yang ini bisa teman-teman ganti langsung dengan kata merhaba Kita mulai lagi ya, ini untuk versi yang formal Merhaba, ben Aisye Deniz Tanes temer-teman Chou memnun oldum Apa sih perbedaannya? Ya, tidak terlalu banyak perbedaan Teman-teman bisa mengolah Kenapa menggunakan kata panjang Eh, maksudnya nama panjang Teman-teman terserah bisa menggunakan ben Aisye saja Ataupun ben Aisye Deniz Namun dalam percakapan formal, biasa kita lebih menyertakan nama lengkap ya Jadi, teman-teman bisa mengatakan Aisye Deniz Namanya ya, Aisye Deniz Jika teman-teman Aulia Rahman Teman-teman bisa mengatakan merhaba ben Aulia Rahman Tanes temer-teman Chou menum oldum Chou itu artinya sangat senang Berarti tanes temer-teman Chou menum oldum Saya sangat senang bertemu dengan nama Oke, ini ya perbedaannya Informal, teman-teman bisa menggunakan kata selam Formal, teman-teman bisa menggunakan kata merhaba Dalam informal, teman-teman cukup menggunakan kata panggilan pendek saja Tapi kalau formal, teman-teman bisa menggunakan kalimat atau nama panjang Aisye Deniz Tanes temer-teman menum oldum Nah, kalau yang di formal, perbedaannya adalah penambahan kata chou Menjadi, saya sangat senang bertemu denganmu Tanes temer-teman cuk menum oldum Selam, ben Aisye Tanes temer-teman cuk menum oldum Merhaba, ben Aisye Deniz Tanes temer-teman cuk menum oldum Merhaba, hello Ben itu adalah saya Cok, itu adalah very sangat Jadi, teman-teman yang ingin menggunakan kata formal bisa mengaplikasikan Oke, kita mulai dengan mencoba untuk berkenalan ya Menggunakan bercakapan Murad Aisye Hai, selam Hai, selam Benim adem murad Senin adem ne Benim adem Aisye Memnun oldum murad Bende memnun oldum Aisye Ini untuk kata informal ya Jadi, teman-teman bisa mulai dengan selamnya Hai, selam Selam Kemudian, teman-teman bisa langsung Menanyakan nama ya Dengan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu Benim adem murad Senin adem ne Nah, karena informal Jadi, menggunakan kata Senin adem ne Senin adem ne Nanti, di formal akan terlihat perbedaannya Kemudian, setelah dijawab namanya Benim adem Aisye Memnun oldum murad Bende memnun oldum Memnun oldum Apa perbedaannya? Ada kata de Berbeda dengan yang pertama De ini bermakna kata juga Bende, saya juga Memnun oldum Aisye Untuk kalimat atau percakapan dalam bentuk formal Kita mulai Murad Aisye Merhaba Merhaba Benim adem murad Sijin adenes ne Benim adem Aisye Menim oldum murad Bende Memnun oldum Aisye Apa perbedaannya? Ini yang lebih formal ya Karena bersifat percakapan Dengan sesama orang tua ya Yang ingin dihormati Teman-teman bisa Memulai dengan kata Merhaba Kemudian Ketika menanyakan nama Dalam konteks formal Teman-teman menggunakan kata Sijin adenes Perbedaan dengan informal Senin aden Nah Formal Sijin adenes Nah Jadi itu ya perbedaan ketika kita ingin menanyakan Nama seseorang Dalam bentuk formal dan informal Selanjutnya setelah disebut nama ya Benim adem Aisye Memnun oldum murad B Ada kata B Artinya Pak Jadi ketika kita ingin menyampaikan Kata Pak Di sebuah nama Pak Murad Kita bisa mengatakan Murad B Murad B Nah Bende Memnun oldum Aisyehanem Bende Saya juga Memnun oldum Senang bertemu Aisyehanem Dengan mu Bu Aisyehanem Hanem Itu artinya bu Aisye nama Bende Memnun oldum Aisyehanem Oke Itu Bentuk Perkenalan ya Singkat Dengan menggunakan bahasa Turki Teman-teman bisa Mulai untuk mencobanya Dan mempraktikannya Teman-teman bisa pilih Mau ingin menggunakan Perkenalan Bentuk formal Ataupun bentuk informal Oke Kita akan lanjut di video berikutnya Saya tunggu di video berikutnya Selamat menikmati